Pihak SMA Negeri 21 Medan akhirnya meminta maaf pada orang tua siswa terkait adanya dugaan pungli berkedok SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan sebesar 120 ribu rupiah. Permintaan maaf itu disampaikan oleh pihak sekolah dalam dialog yang digelar bersama orang tua siswa. Dalam dialog itu orang tua siswa juga menceritakan secara lengkap awal mulat terkait dugaan pungli berkedok SPP tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan Goklas yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Goklas. Iya selamat siang rekan Dea. Iya bagaimana awalnya keluhan dari orang tua siswa ini awalnya? Nah jadi awalnya orang tua siswa itu speak up ke media, media masa bahwa ia menduga adanya dugaan pungutan liar berkedok uang SPP sebesar 120 ribu. Nah kenapa demikian? Ia menerima surat pemberitahuan dari pihak sekolah di mana siswa itu dimintai uang SPP sebesar 120 ribu. Nah setidaknya ada tiga kejanggalan yang diterima oleh pihak orang tua siswa. Yang pertama surat tersebut ditandatangani tanggal 18 Agustus. Tapi sampai di tangan orang tua itu sekitar tanggal 30 September. Itu problem yang pertama. Yang kedua di dalam surat tersebut, kop surat dan yang menyampaikan adalah komite sekolah. Artinya menurut dia, menurut orang tua siswa, seharusnya komite sekolah itu tidak boleh memungut apapun, uang apapun dari orang tua siswa ataupun dari siswa. Dan yang poin ketiga, di dalam surat pemberitahuan tersebut di poin ketiga, itu mengatakan untuk orang tua yang ingin ataupun yang terbebani akibat uang sekolah tersebut atau uang SPP tersebut, dapat melaporkan pihak sekolah paling lama tanggal 17 September 2021. Sementara surat tersebut sampai ke orang tua tanggal 30 September. Nah, setidaknya tiga poin itu yang mencuat di ruang publik DEA. Lalu terkait tadi juga informasinya sudah, kepala sekolah sudah melakukan diskusi kepada orang tua siswa terkait hal ini. Lalu bagaimana tanggapan dari kepala sekolah terkait kasus ini? Nah, setelah problem ini sudah sampai ke media masa, pihak sekolah pun langsung secara terbuka meminta maaf, dan bahkan di saat berdialog dengan orang tua siswa, secara terang-terang, ia mengakui bahwa surat tersebut pertama-tama itu salah ketik, dan memang mereka mengakui salah redaksi bahwa surat tersebut seharusnya langsung atas nama kepala sekolah kepada orang tua siswa. Nah, yang kedua, ada pun pihak komite sekolah pun meminta maaf karena atas surat pemberitahuan yang dianggapnya juga keliru tersebut. Ya, lalu apakah sudah ada solusi ke depannya terkait permasalahan ini, GoKlas? Nah, berdasarkan dialog dengan orang tua siswa semalam, itu hasil dari dialognya adalah ke depan, bagi orang tua siswa yang berkeberatan atas uang SPP sebesar 120 ribu itu tidak akan dibatasi waktunya untuk mengeluh, sampai pada tanggal 17 September saja. Artinya, bagi orang tua murid yang merasa keberatan, itu bebas kapan saja datang ke sekolah untuk menyampaikan kelukasannya. Dan yang kedua, untuk terkait format surat, itu akan disetak ulang dan akan kembali disebarkan kepada orang tua. Baik. Dari bonus, tadi juga rekan GoKlas sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMA 21 Bedan. Sunario berikut keterangan lengkapnya. Kemudian jika ada yang komplain dan konfirmasi, misalkan berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu, nah ini kami terima dan diadakan pengurangan, bahkan bisa gratis. Dengan catatan, reka itu membawa istilahnya bukti yang begitu tertulis. Ini bisa dari pihak lurahan atau kepala desa. Ya, demikianlah penjelasan. Pak, untuk sebelumnya, Pak, apakah ada orang tua siswa yang merasa keberatan sebelumnya, Pak, atas ada di mintaan menggiruan SPP ini, Pak? Jadi, selama ini berlangsung, yang keberatan itu setelah diberikan jelasan, mereka tidak paham. Ada hanya beberapa orang saja. Yang lain itu tidak dipermasalahkan. Dan harapannya ke depan gimana, Pak? Dan harapan ke depan, nah ini mungkin yang kesadari kita belajar akan kami perbaiki sebaik mungkin yang demi kemajuan anak bangsa dan mereka itu memperoleh pelajaran ataupun lingkingan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Agar mereka bisa maju, bisa mencapai cita-cita mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,